Pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Willy Medel Yosef dan Habib Ismail bin Yahya berkomitmen jika terpilih nantinya dapat mengembangkan segala potensi penting yang ada di seluruh daerah Kalimantan Tengah Hal ini disampaikan oleh calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Medel Yosef pada acara deklarasi tim pemenangan Willy Habib, Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Kamis 10 Oktober kemarin Willy menyebutkan untuk optimalisasi hal tersebut, seorang pemimpin perlu cepat untuk mengambil peluang tersebut terutama pada daerah memiliki potensi besar masing-masing seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata Willy mengatakan pemerintah harus selalu hadir di tengah tengah masyarakat untuk melihat semua potensi besar yang mampu digarap dan pemerintah harus mendukung semua potensi tersebut agar mampu menjadi lebih baik, berkembang, dan unggul pada satu daerah Menurut Willy pada jargon pasangan kalteng harmonis ini pada huruf M yaitu maju tentu Willy Habib jika diamanahkan pemimpin Kalimantan Tengah nantinya sangat ingin mengembangkan semua potensi terbaik di setiap daerah guna percepatan pembangunan dan perekonomian yang baik Willy berharap pengembangan potensi yang ada di setiap daerah selama ini mampu dijalankan guna mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat yang selaras pada huruf terakhir jargon pasangannya S yaitu sejahtera Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Wira Rizki Pratama, DAK TV, mengabarkan